Penyebab seorang siswa SNK berinisial GRO berusia 17 tahun yang ditembak oleh oknum anggota Satres Narkoba Polrestaba Semarang Aida Robik Zainuddin, 38 tahun, masih menjadi teka-teki. Terbaru saudara, keluarga korban mendatangi senta pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT untuk melaporkan perbuatan Aida Robik terhadap GRO. Kabit Humas Poldai Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto mengatakan, keluarga GRO melapor ke SPKT Poldai Jawa Tengah pada selasa 26 November 2024 lalu. Diketahui keluarga korban melaporkan kasus ini tanpa kuasa hukum. Mereka melaporkan Aida Robik Zainuddin dengan dua pasal, yakni terkait pembunuhan atau pasal 338 KUHP dan pengadayaan atau pasal 351 KUHP. Berkaitan tindakan Aida Robik yang melakukan penembakan berpotensi melanggar prosedur, Kombes Artanto menyebut hal tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Pak Minel Propam Poldai Jawa Tengah. Kelapannya itu seperti apa? Kemarin sudah dilaporkan ke SPKT Poldai Jawa Tengah dan sudah diterima oleh SPKT dan sudah dibuatkan laporan polisinya. Dan dasar dari laporan polisi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direkturat Kriminal untuk proses. Dan tentunya kita di sini memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan fakta dan prosedur yang ada dan kita akan memberikan informasi itu update kepada rekan-rekan maupun kepada keluarga yang melapor. Untuk anggota itu kan disebut mabuk dan sebagainya, hasilnya apa Pak? Nihil. Kalau yang disebut mabuk dan sebagainya itu nihil. Tidak ada. Jadi anggota itu akan pulang ke rumah. Jadi melintas itu kelompok kerea itu. Kemudian adanya senggolan dengan apa? Dengan motor hukum tawuran itu gimana? Nah itu nanti masih dalam proses penyelidikan ya. Karena kita punya CCTV, bukti fakta yang dilaporkan seperti apa. Nanti akan kita lakukan penyelidikan dan cross-check dengan saksi-saksi yang ada. Kemudian saksi-saksinya kan ada yang jadi tersangka juga. Walaupun anak-anak ya, akan kita cross-check. Dan proses ini akan transparan gitu. Penyelidikan itu sudah sesuai prosedur? Nah itu kan kita lakukan penyelidikan. Dari pihak Paminal Mabes Polri, divisi propam Polri sudah turun untuk mengasistensi proses penyelidikan dan penyelidikan oleh propam Polri Jawa Tengah. Itu pakai senjata jenis apa Pak? Senjata organik yang dimiliki oleh pesangkutan. Itu nembaknya di atas motor ya? Ya itu nanti akan kita sampaikan pada saat nanti pada saat proses penyelidikan. Katanya punya video penembakan alasan itu menampilkan hari ini kan? Itu sebagai alat kita untuk proses hukum ya. Bukti kita nanti yang jangan sampai itu menjadi istilahnya konsumsi orang banyak dan juga malah dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.